Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam Selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesihatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing Baik itu rezeki Jodoh maupun kematian Memang tak bisa dipungkiri bahwa Semua itu sudah diatur oleh yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin kita pernah melihat bahwasannya Meski sebagian besar Orang melakukan kerja keras Agar mendapatkan rezeki Atau kekayaan yang berlimpah Namun Pada kenyataannya Masih banyak yang belum mampu Mendapatkan layaknya yang diinginkan Sementara di sisi lain Ada beberapa golongan Yang justru dikejar rezeki Dari manapun asalnya Atau kita menyebutnya Sebagai orang yang dijamin Rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang dijelaskan Dalam Quran surah At-Talak Ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Dan memberinya rezeki Dari arah yang tiada disangka-sangkanya Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikendakinya Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan Bagi tiap-tiap sesuatu Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan memberi jalan keluar Dan rezeki dari segala arah Yang tak pernah kita sangka-sangka datangnya Lalu siapa dan apa cirinya Orang yang selalu dikejar-kejar rezeki tersebut Yang pertama adalah Orang yang suka bersedekah Seperti yang kita tahu Bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji Karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita Secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang Dan doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab dihadapan Allah SWT Mungkin saudaraku semuanya juga sudah mengetahui Bahwasannya Apabila kita bersedekah dengan ikhlas Maka Allah SWT akan mengganti berlipat-lipat Baik di dunia maupun di akhirat kela Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah Serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui Sahabat beriman yang dirahmati Allah Bolehkah kita bersedekah Dan berharap Allah SWT Mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia Itu boleh-boleh saja Selama kita mengharapnya hanya kepada Allah SWT Dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan Setelah kita bersedekah Ini yang tidak dianjurkan Kenapa? Karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah SWT Sedangkan Allah SWT sudah memerintahkan Untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya Yang menandakan kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu Lalu yang kedua Orang yang gemar bersyukur Sudah tidak dipungkiri lagi bahwasannya Apabila kita selalu bersyukur setiap saat Baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta, benda, kesehatan Atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun Kita bersyukur Insya Allah Allah SWT akan menambah nikmat kita Dan dengan kuasanya Akan mengangkat penyakit dalam diri kita Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 Allah SWT sudah berfirman Dan ingatlah juga Takkala Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Dari ayat di atas sudah jelas dikatakan bahwa Barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT Maka Allah akan menambah nikmat untuk kita Akan tetapi Jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah SWT Maka Allah akan mengazab orang tersebut Dengan azab yang sangat pedih Untuk itu teruslah bersyukur dalam segala kondisi Dan lakukan setiap hari InsyaAllah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Yang ketiga Orang yang sering membaca Al-Quran Terutama Surah Al-Waqiyah Surah Al-Waqiyah memang dikenal memiliki keutamaan Dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa Kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan Surah Al-Waqiyah kepada istri atau keluarga Dan anak-anak kita Karena surah tersebut merupakan Surah yang mampu menderaskan rezeki Bagi siapapun yang mengamalkannya InsyaAllah Yang keempat Orang yang sering beristighfar Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita Untuk memohon ampunan kepada Allah SWT Atas segala dosa yang kita perbuat Lalu apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki Orang yang selalu beristighfar Dalam kondisi apapun Secara tidak langsung Dapat membersihkan hatinya Dari segala dosa dan kesalahan Ketika hati kita bersih Maka kemungkinan besar Rezeki yang diberikan oleh Allah SWT Bisa sampai kepada kita Dalam Quran Surah Hud ayat 3 Allah SWT sudah berfirman Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu Dan bertawabat kepadanya Jika kamu mengerjakan yang demikian Niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik Terus menerus kepadamu Sampai kepada waktu yang telah ditentukan Dan dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang Yang mempunyai keutamaan Atau balasan keutamaannya Jika kamu berpaling Maka sesungguhnya Aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat Sahabat beriman yang dirahmati Allah Marilah kita semua Mulai membiasakan untuk terus beristighfar Supaya hati kita menjadi bersih Dan kita bisa mendapatkan nikmat Yang Allah SWT janjikan Karena kita semua tahu Allah SWT menyukai orang-orang yang berhati bersih Lalu yang kelima Orang yang suka berdoa dan selalu berusaha Berdoa dan berusaha merupakan satu paket Yang tidak bisa dipisahkan Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah SWT Karena sangat mustahil Orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha Akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya Untuk itu selain kita berdoa Juga berusaha Untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah kita panjatkan Kepada Allah SWT Sebagaimana sebuah ungkapan Menjadda wa jadda Yang artinya Barang siapa yang bersungguh-sungguh Akan menemukan hasil yang diinginkan Kemudian yang keenam Orang yang selalu tawakal kepada Allah SWT Secara harfiah Tawakal adalah Berserah diri Dan menyandarkan hati hanya kepada Allah SWT Orang yang tawakal merupakan Orang yang sangat yakin Seyakin-yakinnya bahwasannya Hanya Allah SWT saja Yang dapat memberi Memberikan dan mencegah Maksudnya adalah Memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya Memberikan nikmat kepada setiap manusia Dan seluruh jagad seisinya Serta mencegah keburukan Yang dilakukan manusia Maupun dari syaitan Dari Umar bin Khattab Radiallahu anhu Rasulullah SAW Pernah bersabda Seandainya kalian sungguh-sungguh Bertawakal kepada Allah Sungguh Allah akan memberi kalian rezeki Sebagaimana Allah memberi rezeki Kepada seekor burung Yang pergi dalam keadaan lapar Dan kembali dalam keadaan kenyang Hadis riwayat Ahmad Tirmizi Nasa'i Ibn Majah Ibn Hibban Dan Al-Hakim Dari hadis tersebut Sudah sangat jelas dikatakan bahwa Seekor burung saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah menjamin rezekinya Apalagi kita sebagai manusia Yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya'Allah Rezeki tidak akan pernah putus Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada kita Wallahu'alam bisawab Demikian Yang bisa saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih.